Oke guys, hari ini kita bakal langsung aja nge-roll skin Bruno yang terbaru, ini collab sama Neymar ya guys ya, Mobile Legends X Neymar, kita bakal liat sekeren apa kira-kira skinnya, ini kita bakal flip-flip aja ya, kita flip yang mana nih guys, Sudah kita mulai dari 209.000 guys ya, oke kita liat dulu, dapet Magic Dust gak penting, yang kedua, ya ini mah kayaknya bakal dapetnya kalau gak yang terakhir, kedua terakhir nih biasanya nih kalau kayak gini-gini nih bau-baunya nih, oke, terus ini kita bakal kesini lagi, akan abis berapa diamond kah kita hari ini teman-teman, roll lagi, roll lagi, dapet apa ini gue nih, Lucky Card, Oh Lucky Card yang pertama nih guys ya, ini kita butuh 3 Lucky Card guys jadi guys, oke Lucky Card kedua, Lucky Card lagi gak? Lucky Card terakhir, murah ya, kita cuma ngabis 600 diamond guys, untuk mendapatkan skin Neymar yang terbaru, kita langsung on-form aja, wuuuuh, gila gila gila, gila gila, Om bewa ini guys ya, jadi ini kayak tema-temanya Neymar dengan kayak dunia-dunia maya gitu guys, kayak tron-tron gitu ya, ada kayak listrik-listrik, cahaya-cahayanya guys, Neymar nomor 10, Ini bajunya gak berat nih, Bang Neymar nih kalau lari-lari nih, kita bakal langsung aja tes skin-nya guys ya, oke ya disini kita sudah level 4 guys, kita bakal langsung coba aja efek-efeknya, kita mulai dari skill 1 dulu, wah, gila, pecah-pecah ya guys ya, palannya guys ya, kalau kayak gini ya, skill 2, wih, mantap, kita coba ultinya guys, wuh, number 10 guys, mati lu, mati lu guys ya, Jadi ini adalah skin kolaborasi yang terbaru guys ya, ini namanya adalah Bruno X Mobile Legends X Neymar ya guys ya, jadi kalau misalkan kalian nge-roll, jangan lupa langsung nge-roll aja, karena ini adalah limited time skin, kalau misalkan kalian kelewatan, yaudah guys, kelewatan guys, gak bakal dapet lagi, jadi gitu aja, untuk review skin kali ini, kita bakal langsung ke mini test-nya guys. Sejadian ini kita bakal menunjukkan gameplay, ini gameplay yang gue menulur gue apa guys ya, ini gameplay yang gue sering mainin mungkin bisa dibilang, ya kalau misalkan lagi pengen nge-push gitu ya guys ya, jadi ini caranya sangat simple guys, kalau misalkan kalian mau tau dan mau lihat guys, kalian akan memainkan light bone di early game, karena light bone itu di early game sangat-sangat-sangat duper-duper kuat ya guys ya, jadi strateginya itu kita harus ada yang namanya light bone ya, terus kalau misalkan kalian bisa nyalain pekado sedikit, itu pasti ada bagusnya juga, karena kita bisa tambahin duit, jadi rencana kita tuh light bone, menang-menang-menang terus, dapetin duit sebanyak-banyaknya, terus nanti kalian bakal langsung istilahnya apa guys ya, istilahnya tuh kalian langsung transisi ke elementalis, begitu kalian dapet necro keep-nya guys, jadi itu penting ya guys ya, karena kita tuh emang metanya tuh meta harus transisi, kalau kalian gak transisi ntar bakal susah banget, jadi ini kalau mau main purify, kalian main saffier di ujung boleh, terus pastikan disini leilanya bakal ada di ujung juga, ada yang main link 2 gak? link 2 gak ada ya kali ini ya, jadi kayak gini boleh guys, kalian tuh harus melindungi si hologram ini guys, karena hologram ini awal-awal kuat banget guys, gak boong dah gue guys, hologram ini harus kalian lindungin ya no matter what, karena dia emang damage-nya tembus gitu guys ya, dia tuh gak single target guys, apalagi kalau musuhnya kayak yang celumuk-celumuk, kayak apa ya silahnya ya, nemplok-nemplok gitu itu paling enak guys, terus ini saffier juga sakit ya kan, greng-greng juga sakit, demek semua lengkap ada ya guys ya, ini ambil dulu, hayabusa 2 ambil dulu, sayangnya kita gak bisa nabung awal-awal, tapi gak apa-apa, istilahnya kita udah dapet duit dari ablis bounties, sama dengan menabung guys itu guys, ini kalau kalian mau naikin slot, sepertinya agak terlalu terburu-buru, sabar dulu aja ya, waduh ini pada bintang 2 lagi, waduh greng-greng bintang 2, ini gawat ini, gawat nih guys, ini belum tutup menang nih guys, strategi win streak kita bisa terpecahkan nih ya, gara-gara mereka tuh mainnya kayak gitu, galak-galak banget loh, bintang 2, bintang 2 pada, greng-greng bintang 2, kayaknya bintang 2, ini gua kalah nih, ini gua kalah nih kalau kayak gini, kalau begini ini calon-calon kalah guys harusnya guys, pake Leila 1 juga lagi ya, sama-sama meta bermain agresif, kalau kayak gini ya dengan sangat terpaksa kita harus kalah dulu guys, greng-greng 2 mau gimana, wulti, aduh gak mati lagi, padahal duit tuh ya, kalah dulu guys, mereka pada mainnya galak-galak, kalah dulu ah, kalah dulu ah guys, lawan capek tau, kita dibantai, aduh kita malah ngasih duit ya guys ya, tapi kita anyway tetep punya si Leila sih, jadi tetep bakal kurang ya kayaknya ya, tetep nambah duit mereka guys ya, oke sabar aja dulu, kena 11, kaya Sojote jadi kalah gak sih, oh jadi kan, kena 10, gua 79 ya guys ya, 79 sama dengan, second pick, ganteng, second pick sih ganteng guys ya, ini ambil dulu, pelan-pelan kita guys, dapet, uh Astro mantep banget guys kalau dikasih sih, gak dikasih ya pastinya ya, ini kalau kalian mau main yang damage-nya burst, boleh banget main lightning trancheon dulu, ya karena kalau Xavier, nanti kalian bisa dapet kisah Astro guys, terakhir itu tinggal swing 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 swing, pada hilang guys, Leila dapet kisah Astro pagi-pagi tuh, kalau kita pagi-pagi main Xavier Astro tuh udah enak banget tuh sebenernya, hayo, dapet apa? masih belum dapet apa-apa guys, ambil sini, ambil sini, ini udah pasti ya guys ya, itemnya tuh kayak gini udah pasti, masukin sini, masukin sini, ini udah bener, kalau kalian sebetulnya lebih pengen masukin ke ini boleh juga, tapi gak apa-apa lah, kita nabung dulu aja guys, habis ini kita langsung naik ya, tapi kalau Leila-nya 2 boleh sih, dapet Shafir 1, gak rugi lah kita ya istilahnya ya, kalau Shafir-nya bisa bintang 2, oke kayak gini dulu, ini kita gak jadi meta win streak-win streak banget nih guys, musuhnya mainnya juga galak masalahnya ya, pada pake, uduh freanya guys, pake Leila, Leila 1, pake frea-freaan, untung gue gak ditarik guys, untung Shafir gue menggunakan puri P guys ya, eh Shafir, ulti lah Shafir, temen-temen udah pada gue mati loh, ini, cos, gak hilang guys, bintang 1 sih, gak selamat kita guys ya, freanya berubah lagi, freanya sudah berubah, kita terbantai teman-teman, darah masih nambah, ulti, kalau kita naikin slot, sepertinya harus naik slot sih, tapi belit gue abis, kalau lagi posisi kalah gini jadi agak sedikit bingung guys, sepertinya kalian naikin slot terus, cuma lagi kalah, jadi sepertinya bukan waktu yang tepat ya, tapi harusnya harus naikin dulu, harus naik dulu ini guys, 9, 4, ini udah keras banget harusnya, ini bakal taruh agak di belakang, Shafirnya di sebelah sini, Shafirnya kalau 2, yaudahlah sabar dulu guys, ini kita berarti di fightbox berikutnya harusnya bisa dapet sesuatu sih, Leila gue aja gak bintang 2 guys, Shafir gue gak bintang 2, Shafir gue gak bintang 2, jadi agak sedikit suram ya early gamenya, tapi percayalah guys ya, kalau misalkan kita awal-awal suram, nanti late gamenya keras kita guys, jadi sakit, ya percaya aja, oke, Shafir, semprot yuk Shafir yuk, semprot yuk Shafir yuk, semprot yuk, semprot yuk, semprot, cos, tinggal haritnya doang, harit gue aja gak bintang 2 guys, luar biasa kan, kembak, percaya malahnya, udah, kelas, kita creep round, ya semoga dapet buku ini guys ya, kalau dapet buku lumayan lah kita, come back ini guys, sementara dini dulu ya, Alucard sama Tigreal, sebetulnya, Alucard itu kan ultinya bisa nambah darah juga ya, keras guys sebenernya guys, pameran hero bintang 1 namanya, oke, buku please, buku please, wuuu, buku maruku guys, lumayan, main Shafir, dapet buku, dapet lightning, sekali jebret, sakit itu pasti guys, minta Vani boleh, Vani, Leila 2, tidak ada blessing, kalau kalian mau sedikit tambahan, Mage boleh taruh disini, ya kan, kalau kita kalah jual siapa? jual Franko lah, udah gini dulu, ada buku ada lightning ya, udah lumayan ya, darahku masih 66, ini Reaper Shit, main gunner-gunneran guys, biasa guys, udah apalan lah gitu guys, sabar, ini namanya adalah main commander non-meta, dengan strateginya juga non-meta guys ya istilahnya ya, siapa guys yang main ke lightbond guys sekarang guys pagi-pagi, lightbond itu sebenernya kuat, awal-awal luang, tapi nanti harus transisi, mungkin orang malesnya itu ya, males transisi guys, repot soalnya transisi itu, oke, kita gak ada yang pecah, posternya, si Diking Tour gak dapet, apa-apa ya, gak dapet duit ya guys ya, lumayan, kita tuh namanya meng-cancel orang guys, supaya duitnya gak rame-rame, si Kaeso Pujote udah 6 lightbond, pake Leila, itu emang strategi utama guys ya, kalo misalkan kalian bisa jadiin itu cepet enak, masalahnya kita funny-nya juga belum ada guys, gak bisa kita kesana, ya lawan CS, CS hanya berenang, buset landslotenya, ngeri 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 ngeri, ini gue di segitiga ilang nih, di segitiga ilang nih gue guys, ngincut, oke ditarik, bagus, masih selamat kita guys, mati noc mati noc mati noc, unslotnya dulu guys, unslotnya mati menang nih kita nih, nah dibantu sama siapa guys, sama Leila guys, Leila hologram, Leila hologram guys, astaga sakit, di pentung ayah guys, 55 ya darahnya ya, ini ambil dulu guys, kumpulkan hero-hero yang penting, dan akan kita pakai nantinya guys ya, karib 2, kalo kayak gini kita bisa ke 6 lightbond dulu ya, sementara ya, apa-apa lah, paling gak lebih keras guys, nanti blessingnya kita bakal reset juga sih ujung-ujungnya, abis gak main, ambil Xbox, udah, kayak gini aja guys, lightbond elementalis, nanti begitu dapet, si siapa namanya, pangeran berkuda putih, alias si leomot, baru boleh ya kalian transisi ya guys ya, kalo sekarang jangan guys, ngeri ngeri ngeri, transisi sekarang ngeri guys, harus ada yang TB, kalo sekarang kan yang TB, istilahnya lightbondnya guys ya, nanti kalo misalkan kita udah punya necrokit, baru bisa transisi ya guys, dan kalian kalo udah jadi necrokit guys, itu udah enak guys mainnya guys, tinggal cari damage-nya aja, kalian mau main ke si astro boleh ya kan, kristal-kristal pasti udah diborong nih, buku 2 biji loh, enak banget guys dia guys, ambil gantar aja loh, astaga, gue ambil leo dulu kali ya, ambil leo dulu aja guys, biar transisinya lebih mudah, lebih instant ya guys ya, ini keenakan sih, dapet buku mereka guys, kalo gue dapet buku kan, kita pake 2 buku tuh lumayan, minta varamis, nah, ini udah boleh transisi guys ya, kalo kalian mau ya, ini jual, 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 ini kalo kalian mau kesini, kesini boleh, kesini boleh, ini boleh, terus, kalian masukin, slot dulu, masukin Leila, masukin Franco, oke ya, sementara begini dulu guys, kayak begini aja, mustinya udah lumayan enak guys ya, sementara begini, udah mulai enak dan kebentuk ya guys ya kita ya, nanti kan pekados-pekados kita bisa ganti tuh, udah fokusnya mulai ke 6 light bone aja, eh 6 light bone lagi, mulai ke 6 elementalis aja guys, kalo kayak gini, kalo kita ntar dapet Shafir, kalian mau reset si blessing yang ada di Harith, juga boleh banget ya guys ya, karena gak butuh guys kita blessing-an Harith, kita tidak butuh light bone, sama sekali ya istilahnya di light game guys, aduh, Shafir dia bintang 2, crot, di crot ilang gue guys, dia 6 light bone lagi, gak bakal mati tuh guys, penuh lagi, penuh lagi darahnya ya, ini kalian tinggal berharap disini dapet crystal astro ya, kalo dapet astro tuh udah enak banget, ya nabung dulu, Kadita tidak perlu, ada Lunox, kita masih butuh Aurora dan kawan-kawan nih ya, ini kan abis ini creep round nih ya, kita tinggal cari Aldo saja, bisa nyalain si Blaze Bounties dulu guys, lumayan, ini berarti Granger-nya kita jual aja, gak kepake ya, gak kepake guys, peksana ulti, cui, lumayan, ya bersih-bersih dikit guys, Roger-nya masih bintang 2 sih, gak tau nih mana gak tau gak guys, sakit deh meknya co, kita nih kalo selama belum elementalis, ultinya cuma sekali, kurang nampol guys, kurang nampol guys, masih kalah kan, sabar aja, ya sabar aja guys, abis ini creep round, minimal Shafirnya bintang 2 lah, pinter banget tuh gue dah, kita main grid dulu, ini si Harith udah boleh kita jual ya guys ya, mendingan kita repress blessing guys, kalo udah kayak gini guys, duit aman, peksa sedikit, peksana 2, blessing, blessing-nya apa, micro kit, berarti kita tidak perlu menggunakan Farami sebetulnya, atau kita gak perlu menggunakan Leomort guys, Leomort ada 2 sih, kan aku jadi galau guys, Leomort ada 2, Klon, Kadya, Lightbone, BHS, Klon, Klon, Lightbone, Kadya, Lightbone, Lightbone, masa kita pake Lightbone sih, apakah kita harus menggunakan Lightbone guys, mirror aja dah, kita lepas semua Pekados ya guys ya, udah fokus menang kita guys, nanti satu lagi siap tadi, Klonok sih, duet dulu, ini gak bisa nih, Xavier minta satu lagi, Xavier, 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 ke sana aja loh gue banyakin ya, Magenya 2 kalau kayak gini, ini pake 2 Magenya kali ya guys ya, lebih berdamage guys, paling enggak, di sana banyak, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Meta Robot guys, udah pusing, kalau robotnya udah gini guys, eh, eh, eh Dian, gak mati-mati nih Roger, mati lo Roger, jangan kasih terbang lagi, oh, Roger pun, hilang ya guys ya, apakah ada Vexana, nah ini guys, Xavier mleasing, elementalis ya, berarti bisa buang, Lunox, bisa buang Dora, Dora aja buang, masukin lagi guys, Vexana is in the house ya guys ya, kanan, kiri, depan, belakang, ada guys, udah, kayak gini aja guys, macam mana kita co, kayak gini, Vexana, 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 apakah Vexana kita bakal bintang 3, Vexana 2 di kiri, 1 di kanan, ya, udah, pokoknya kalau misalkan Vexananya udah pecah, tuh udah gak bisa diapapain guys, ini Golemnya ada 9 ya, jadi ya, kalau misalkan dia pecah semua ya, hmm, hmm, Saphirnya ulti 3 kali, Golem, 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 golem semua guys, kalian tuh ya, kalau udah jadi necrokip, belum elementalis tuh udah pasti auto win punya sebenernya guys ya, asalkan kalian itemnya bagus-bagus, ini kan Saphir udah buku, ulti 3 kali, Vexana ya taruh depan semua, ulti 3 kali, yang mungkin memberatkan kalian tuh, kalau musuhnya pada pake swordsman, Saphirnya diincer ya, tapi ya itu, pinter-pinternya kalian positioning lah sebenernya guys, positioning itu kan, harus dari pengalaman nih sebenernya ya, susah kalau mau diajar itu susah guys, Leo, 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 nanti aja deh Leo nya jual, gue pengen naikin slot lagi sebenernya, karena Vexana 25%, kalau kita slot 9 bisa, berapa persen tadi? 30%, lumayan, mendingan kita naikin slot aja guys, mumpung kita masih menang, 6 AG, ini contoh nih guys ya, ini contoh yang menurut gue, gameplaynya salah guys, awal-awal emang bagus, pake si Lightborn, tapi harus transisi guys, late game tuh udah waktunya transisi guys, nah gini aja lah, lawan CS, kita bakal liat, nah ini nih, yang ada lenslot-lenslot ini, yang bikin PR guys, karena dia gak ngincer Vexana kita ya guys ya, dia tuh ngincernya malah ke belakang, mati lu, aduh segitiga co, capek gue, 1, 2, 3, gak mati-mati kan, ini nih guys, gimana caranya biar lenslotnya tuh, gak dateng ke kita guys, dia percuma kita, kita soalnya kalau kayak gini, damage-nya tuh hanya di Xavier, kecuali kalau kalian mau hyperin si Lunox, boleh-boleh juga sih sebenernya, kalau kalian mau hyper Lunox, boleh-boleh juga ya, kita bakal dapet slot ya ini ya guys ya, pokoknya semakin rame, semakin bagus aja guys, kita komposisinya sebenernya, oh Astro, gue lebih pilih Astro guys, mau bagaimanapun, Xavier pake Astro itu baru sekali slot ilang guys, oke ambil Astro dulu aja, nanti kalau misalkan ada fightbox berikutnya, gue juga pasti dapet slot guys, tenang aja, late gamenya pasti dapet punya, tadi kayak enakan ya, kalau gue ngambil slot, Astro-nya diambil musuh, malah gue lebih ketar-ketir nanti, ayo, 42, mau naik slot, bingung, kalau kita gak naik slot, nanti gue kalah, Xavier-nya, tetap pake Astro guys ya, musuhnya gak ada yang tarik kan, harusnya aman sih, gak usah next slot dulu lah, kayaknya begini aja menang gue, gak usah repot-repot ya guys ya, udah lawan Kaizoku Jote, dia emang keras, tapi selama Xavier gue multi sih, roto mereka guys, tenang aja guys, sekali lewat, ini lasernya numpang lewat doang hilang, Xavier ultinya, ngicos, hilang, ngicos, hilang, ngicos, hilang, tinggal harit doang, tinggal kita keroyokin guys, semprot-semprot, dia gebukin golem ya, aduh, Gordnya ngapain guys, Gordnya ngapain guys, Gordnya ngapain guys, ulti lah cepetan lah, Aurora lah, Aurora ulti lah, Aurora lah, Aurora ulti yuk, bekuin yuk, cuus, aduh pake beku lagi, mati lo, oke, ulti mati guys, kalau gak gue pulang repot tuh ya guys, kalau pulang kan gue repot gara-gara harit, ini astro nya, baru nyala sekarang ya, ternyata astro nya belum nyala, cuus, astro nya belum nyala tadi ya, ini sih kayaknya veksana nya, yang bakal bintang 3 guys, veksana nya gue kasih kesini dulu kali ya, oke, masukin Leo dulu, bumpung bisa guys, masukin Leo dulu, 3 disini, kalau gue lawan ini, Mekera 3, kalau bener ini, lancelot nya 3 cok, gimana cara bunuh lancelot nya ya, kiri keluar kanan, oke ya, kita coba pindahin Saviare nya dulu, pokoknya kalau ketemu si CS, bahaya itu guys, yang bisa ngalahin gue CS ini guys, nying, cot, hilang, nying, cot, hilang, nying, cot, hilang, iya loh guys, pusing-pusing ya guys ya, 3-3 guys, balik, 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 ulang kampung guys, ini si CS gimana, cara ngeburst nya ya, kalau gue veksana nya yang bintang 3, kira-kira bisa mati gak dia, veksana nya yang bintang 3 ya, veksana bintang 3, kalau enggak veksana nya 4, taruh di belakang guys, veksana 3, taruh di belakang, ini magic nya kalau bisa ditambahin, ini kan Leo bisa kita pindah ya, Leo ganti, incot, kristalnya apa bos, swordsman, kardian, mirror, gold meteor, blade despair, defense aja ya, Leo 2, Xavier, Lunox, ini badang kita bisa ganti kesini, magi nya bisa 4 sebenernya guys, magi nya bisa 4 ya sebenernya ya, mau 4 magi gak, kalau 4 magi gak pake Leo, 4 magi gak pake Leo, ada clone 1, masih gue simpen, ini gue tetap menggunakan 2 ini ya, lawan CS, gawat ini guys CS guys, bintang 3 nya itu loh guys, lens load nya itu loh guys, kali segitiga gue ilang co, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, serot rata, Leo ulti lagi, serot rata, rata guys, rata guys, rata serata ratanya, ha 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 ha, 1, 37 guys, berak darah, bye bye, mau ngapain ini, mau ngapain ini guys, dikejar-kejar robot guys, dikejar-kejar robot, Xavier ulti lah, bye bye harit, bye bye harit, ada dia pindah kampret, ilang loh, eh gak mati-mati co, untung ini bukan di ronde gue, oke ilang tapi ilang guys, 60 ribu haritnya damage nya tetap rata guys ya, jadi ini guys ya, ini adalah gameplay menurut gue favorit gue, untuk kalian yang mau ngepush 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 ya guys ya, karena ini enak banget, karena kombonya tuh cukup simple, istilahnya kalian cuma necro cave elementalis, terus kalau misalkan Xavier nya bisa dapet astro, paling bagus, karena Xavier damage nya tuh gede banget ya guys ya, kalau sampai gak dapet astro, sebetulnya kalian main ke arah, arah Lunox juga masih masuk akal ya, karena Lunox kan damage nya burst juga, UT 3x berarti damage nya burst, plus kalian stun semua dari Vexana, jadi masukin lah Vexana sebanyak-banyaknya, ini udah pasti bisa lawan wrestler, kalian mau lawan Eva Eva Supplication tuh juga gak masalah, jadi mungkin gitu aja guys ya, untuk konten kali ini, kita mainnya gameplaynya cukup cepat disini, walaupun early gamenya kita agak sedikit terbata-bata guys ya, 20 ronde doang, 24 menit, value 102, gak usah banyak-banyak, tapi kita tetap bisa ngalahin landslot bintang 3, dengan combo full guys ya, jadi gitu aja, jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, cari temen-temen kalian, dan gue pasal emas, kita bakal jumpa lagi di wawatan konten, dan pas yang menarik berikutnya guys, bye!